Bung-bung Marcos, putra tunggal pemimpin diktator Filipina Ferdinand Marcos, dipastikan memenangi Pilpres 2022. Ferdinand Marcos Jr. yang berpasangan dengan Sarah Duterte, putri Presiden Filipina saat ini, menang telak atas tiga capres lainnya. Di hadapan pendukungnya, pada kampanye terakhir 7 Mei lalu, Ferdinand Marcos Jr. menilai dukungan konstituennya tidak hanya kepentingan kepemimpinannya. Para setambalang Marcos dan Duterte, saya hindi lamang suporta para semangka kandidat. Itu saya suporta sepanca kaisa. Itu saya suporta para sepanulat dan Filipinas. Itu saya suporta semagandang kinabukasan. Keunggulan Ferdinand Marcos Jr. dan Sarah Duterte di Pilpres mendapat penolakan kalangan aktivis. Keduanya disebut menolak menjawab pertanyaan terkait kasus hak asasi manusia, penyiksaan hingga pembunuhan di masa orang tua mereka memimpin. During the campaign, both Ferdinand Marcos Jr. and Sarah Duterte deliberately refused to respond to the allegations of human rights violations that were committed under the administrations of their fathers. They avoided responding to questions regarding the killings, torture, detention during martial law, and also the killings that were committed under Duterte's, in the context of Duterte's drug war. Pasangan Ferdinand Marcos Jr. Sarah Duterte meraih 30,8 juta suara menyingkirkan Lenny Robredo, wakil presiden incumbent di urutan kedua. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. adalah presiden ke-10 Filipina sejak 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986. Tahun 1972 ia mendirikan resim otoriter agar tetap berkuasa. Sementara Imelda Marcos istrinya terkenal bergaya hidup mewah dengan koleksi 3.000 pasang sepatu, perhiasan sekitar 281 miliar rupiah. Sementara, apa saja dampak kemenangan pasangan Ferdinand Marcos dan Sarah Duterte? Benarkah kekhawatiran para aktivis demokrasi situasi akan membangkitkan kembali gaya kepemimpinan diktator di negara ini dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya? Kita akan bahas bersama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Dubes Republik Indonesia untuk Filipina dan juga Yosef Jakababa, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Saya ingin menuju ke Manila, Filipina dulu ada Pak Agus Wijoyo di sana. Sehat selalu Pak Agus. Alhamdulillah. Pak Agus, bagaimana kondisi situasi di Filipina secara umum saat ini? Kondisi aman, tertib, seolah-olah tidak terjadi dinamika-dinamika yang luar biasa ya. Memang tidak ada sih. Dan mereka melaksanakan pemilu itu secara tertib. Jadi saya lihat juga masyarakat Filipina, khususnya yang ada di Manila yang saya lihat, dan juga saya ikuti melalui media, itu merupakan masyarakat yang mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ada yang sampai 24 jam, dan di sini kan dibantu oleh mesin itu untuk pemikiran suaranya. Nah, kalaupun mereka harus mengular kambang antri, mereka mengular kambang antri itu dengan tertib dan sabar menunggu. Tidak ada pada saat besarkan. Dan juga selama kampanye, walaupun juga berduyun-duyun dalam masa yang jumlah besar, tetapi terjalan dengan tertib. Jadi kalau kejadian sehari-hari itu tidak ada pengaruhnya. Ada beberapa dinamika yang terjadi di selatan, yang memakan korban juga, tetapi sedang diselidiki apakah ini berkait dengan pemilu, atau ini merupakan kejadian yang terpisah. Jadi relatif aman, tidak ada gejolak, dan akan segera dilantik. Mungkin ada informasi, Pak Agus, kapan akan dilantik? Dilantiknya itu, kalau tidak salah itu nanti akhir Juni ya, tanggal 30 Juni itu, kalau tidak salah itu, pelantikannya pada tanggal itu sementara ini diadakan penghitungan, dan bersifat menunggu pelantikan tersebut. Baik, saya ke Bung Yosef. Bung Yosef, tentu ini mengejutkan kemenangan dari pasangan Ferdinand Marcos Jr. dan juga Putri Presiden Duterte. Yang menjadi keterkejutan adalah ketika demokrasi kemudian banyak yang menilai tercederai di sana, dengan adanya penangkapan wartawan senior yang well-known, terkenal, Maria Ressa. Lalu kemudian juga ada pembunuhan sejumlah aktivis demokrasi, tapi justru di rezim mereka inilah kemudian kemenangan itu ada. Apa yang terjadi sesungguhnya di sana? Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan dari konteks politik Filipina, hal ini tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan? Mengecewakan, iya. Mengecewakan bagi siapa ya? Dan juga transparansi pemerintahan. Karena memang kecenderungan dari dinasti politik yang ada di sana, terutama dari keluarga Marcos itu kita semua sudah tahu di Jakarta Kami. Mereka, ayahnya Frida Marcos Sr. ketika menjadi presiden, memperlakukan martial law, dan yang menangkap banyak orang, dan juga meniksa banyak orang dalam konteks keamanan pada saat itu, dan juga yang tentu saja korupsi besar-besaran dan uang dari negara yang dicuri. Dan secara mengejutkan bisa mengembalikan semua itu kepercayaan publik. Boleh saya katakan seperti itu karena menang dalam pemilu? Tidak juga, ini proses ini tidak berlangsung satu malam. Dan ini berjalan sejak tahun 86 sebenarnya. Apa yang dilakukan? Bahkan Marcos kan dijatuhkan oleh demo di publik ya, seperti juga Pak Harto pada waktu itu, son 98. Ya, tapi konteks politik dan budaya politik Filipina dan Indonesia sangat berbeda. Jadi ketika Marcos yang dijatuh dalam pengguna, tahun 90 keluarganya kembali lagi mereka tetap di politik. Bahkan Bongbong pernah menjadi gubernur, pernah jadi anggota kongres, Imela Marcos juga pernah terpilih menjadi anggota senar, jadi mereka tetap ada dalam lingkungan politik, dan terpilih secara demokratis. Jadi mereka selalu ada di situ, tidak pernah pergi. Jika mereka membangun politikal base mereka, dengan kuat. Anda mengatakan mereka meniti karir politik, anaknya maksud saya ya, Bongbong Ferdinand Marcos Junior ini, dari bawah, dari pemerintah daerah, dan lanjut ke atas, dan mempertahankan trah politiknya. Ya, begitu. Dan itu umumnya keluar ke dinasti politik di Filipina seperti itu. Dan ini bukan hanya antara anak dan bapak, sepupu, keponakan, ini sangat menggurita, namanya jaringan dinasti politik di Filipina. Oke. Seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, dimusuhi tahun 1986, hilang, lalu kemudian bisa jadi presiden saat ini? Tidak, itu proses yang cukup lama. Dan terutama dua tahun terakhir yang kita pahami, memang ada upaya-upaya terutama dalam, nah itu, menulis kembali sejarah. Tapi begini, pertanyaan, tahun berapa menjadi gubernur? Bongbong Marcos? Pada saat, kalau saya tidak salah, pada saat bapaknya masih jadi presiden, dia pernah menjadi gubernur juga. Oke, setelah kemudian bapaknya turun? Dia pernah menjadi anggota Senat. Terpilih menjadi anggota Senat. Terpilih menjadi anggota Senat. Dan anggota Senat itu dipilih oleh masyarakat langsung? Pemilihan langsung? Dipilih masyarakat langsung. Tahun berapa kurang lebih mungkin ada yang? Dan ibunya juga, Imelda. Ibunya juga? Ibunya juga. Ibunya juga setelah kembali dari pengasingan tahun 90, kita mungkin awal 90-an. Dan langsung diterima oleh publik? Iya. Dan dia mewakili provinsinya, jangan lupa. Ini karena keluarganya, mereka basisnya di provinsi. Jadi, dari Elokos Dorda dia mewakili dari provinsi tersebut. Karena keluarga mereka kuat. Jadi, boleh dikatakan secara politik, mereka memulai dari wilayah yang terkuat oleh mereka, lalu mereka mengembangkan saya politiknya hingga ke seluruh Filipina? Iya, seperti itu. Bisa dikatakan demikian. Dan seperti kita lihat, pada pemilihan ini, dia bekerja berkolaborasi dengan keluarga dari selatan, keluarga Duterte. Yang itu juga akan membantu kemenangan mereka. Iya, pertanyaan saya begini. 86 dijatuhkan oleh people power, oleh kekuatan masa, oleh demonstrasi, oleh unjuk rasa, tapi tahun 90-an bisa kembali diterima oleh masyarakat. Itu kan pertanyaan. Ternyata mereka mulai dari lingkup yang mana mereka diterima oleh masyarakat mayoritas di sana. Iya, jadi begini. Dalam sistem dinastik politik Filipina, ini juga masukkan budayanya juga. Itu namanya patronase politik itu kan sudah berjalan berdekade, bahkan sebelum mungkin Marcos lahir. Keluarga itu membina jaringan mereka, patronase. Ketika state itu lemah. Keluarga-keluarga di daerah, di Filipina itu bahkan memberikan misalnya, hal-hal yang harus diberikan pemerintah, seperti pecerjaan, kemudian memberikan juga akses ke pendidikan ketika pemerintahnya lemah. Dan ini terjadi, kalau kita lihat, terbangkan sejarahnya udah lama sekali. Dan ini sangat umum terjadi dalam konteks dari politik Filipina. Baik. Jadi karena itu loyalitasnya itu sangat kuat. Sangat kuat, betul. Saya ingin ke Pak Agus Wijoyo. Pak Agus Wijoyo, apa yang kemudian disampaikan oleh pengamat hubungan internasional, Bung Yosef tadi, tercermin bahwa Anda mengatakan setelah kemudian kemenangan, ya ada pasti suara-suara yang mengkritik, karena kekhawatiran akan masa depan demokrasi di sana. Meskipun secara mayoritas, mereka semua bisa menerima. Seperti itu Pak Agus? Situasi politik di Filipina itu komposisinya ya, atau strukturnya, dan di sini itu bahwa ikatan darah dan ikatan daerah itu melebihi partai politik. Dan di sini bisa dipunotasikan, ikatan darah itu identik dengan daerah. Keluarga Marcos itu mempunyai dukungan yang sangat kuat di wilayah Ilokos Utara, Ilokos Norte dan Ilokos. Nah, kebetulan juga Bongbong ini berpasangan dengan anaknya Duterte, yang memang kuat di selatan. Duterte itu tadinya wali kota Davao, kemudian anaknya Sarah ini juga wali kota Davao, yang tadinya sebetulnya Sarah itu mencapreskan diri. Nah, kalau Sarah itu mencapreskan diri, ini bisa terpolarisasi bagi dua. Cukup berimbang. Tetapi kemudian Sarah memutuskan bahwa dia akan mencawapreskan diri, menjadi calon wapres. Nah, itu menjadi kuat. Capresnya kuat untuk Bongbong di wilayah utara, cawapresnya kuat untuk Sarah di selatan, nah, itu kedua disatukan, itulah menyebabkan bahwa yang kemudian kembali menjadi pasangan. Karena di sini, pemilu untuk capres itu berbeda dengan pemilu untuk cawapres. Masing-masing itu. Dan di sini masing-masing itu merebut kemenangan dengan margin yang cukup besar. Sehingga ketika mereka bergabung kembali sebagai pemenang, itu menjadi pasangan yang memang menjadi sangat kuat. Nah, itu juga mendukung, menjambatkan oleh Prof. Jagababa, bahwa memang ikatan darah, ikatan daerah, itu melebihi dari ikatan partai politik. Kebetulan ini dibagi dua, yang satu menguasai wilayah utara, yang satu menguasai wilayah selatan, dan juga sebetulnya, itu TRT dengan menyatakan netral di dalam capres pemilihan presiden ini, itu memberikan keuntungan bagi bombong untuk memperbesar peluang kemenangannya. Jadi dari dua itu, menjadi sangat kuat pasangan itu. Saya melihat juga ada beberapa gelombang unjuk rasa di sana. Apakah Pak Dubes juga melihat ini akan berlangsung lama? Atau hanya sebentar? Saya melihat bahwa ini tidak akan lama, karena di sini, walaupun, oke, dimanapun, di dalam pemilihan untuk perubutan kekuasaan secara konstitusional, itu pasti akan ada yang pro dan ada yang kontra. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya, katakanlah sekarang dengan capres yang kalah, yaitu Leni, itu adalah incumbent wapres, visinya itu modern, yaitu dia independen, dia adalah demokrasi, berkontrol korupsi, tetapi kelihatannya itu kurang mempunyai apil. yang menang baik itu capres maupun cawapres, walaupun itu berbeda di dalam daerah dan di dalam orientasi, tetapi pada akhirnya sebetulnya, apa yang dicari dan diharapkan oleh para pemilih, itu menuju kepada satu titik, mengkucut. Apa itu? Harapan akan perbaikan kebijakan ekonomi. Oke, saya masuk ke situ. Terakhir ke Pak Agust, nanti saya juga akan tanyakan juga ke Bung Yosef, apakah kampanye ya mirip-mirip seperti yang sering kita lihat mungkin di Indonesia, mungkin di belakang baktruk ya, enak zamanku toh. Model seperti itu apakah ada di Filipina? Ya mengingatkan pada pemerintah, Markos. Ya, kelihatan itu yang tadi penang merah yang disampaikan oleh Prof. Jakababa, memang pada akhirnya itu banyak yang berangan-angan kembali kepada masyarakat. Oh banyak ya, Pak Adobas? Banyak karena begini, usia-usia muda itu tidak mengalami pemerintahan era Markos. Betul. Kemudian juga mereka banyak mendapatkan informasi itu dari media sosial. Dan media sosial itu selain dikuasai oleh usia muda, juga dikuasai oleh konten-konten yang menguntungkan untuk mengenang kebesaran masa lalu. Jadi walaupun juga dikatakan ada kekurangan-kekurangan, tetapi semua diingatkan betapa masa lalu itu memang memberikan kesejahteraan dan tidak kalah dalam pembangunan-pembangunan. Nah ini disampaikan kepada generasi usia muda yang tidak mengalami pemerintahan era Markos. Dan kemenangan kedua pasangan ini, Bongbong dan wakilnya, Putri Duterte, ini mayoritas juga dipilih oleh kalangan usia muda? Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Tetapi yang jelas, seperti yang dikatakan oleh Prof. Jagababa, di sini bukan masalah kalau kita mengandalkan penelitian, kemenangan itu tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh gender, tapi ditentukan oleh ikatan daerah, ikatan darah. Itu yang lebih dukungan untuk menentukan. Baik, terakhir ke Prof. Jagababa. Apa yang bisa Anda prediksi terkait dengan kehidupan demokrasi di Filipina? Semakin terpuruk kah? Dikawatirkan demikian. Ada kekuatirnya terutama di kalangan para aktivis HAM bahwa nanti pertanggung jawaban terhadap korupsi dan juga pengembalian dana yang dicuri yang selama bertahun-tahun dicoba dikembalikan, itu akan hilang. Dan kemudian akan berhentilah proses tersebut. Kemudian juga proses penuntutan pengadilan HAM untuk pembunuhan para bandar narkoba yang marah di zaman Duterte juga akan berhenti. Ekstrajudisial juga akan berhenti. Tetapi saya tidak melihat akan kembali persis seperti zaman manusia, karena konteks zaman sudah dikembalikan. Itu tidak akan sekeras martial law, saya pikir. Mungkin akan kirim dengan nandilakon Duterte. Saya ingin bertanya, adakah pengaruh Filipina terhadap kawasan, katakanlah ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, akan fenomena ini? Kalau pengaruh pada nanti kawasan, banyak pengawasan juga mengatakan, dan saya juga sepakat, bahwa Filipina akan lebih merata ke China. Dan itu akan mempengaruhi konstelasi politik dalam kawasan ini. Karena kawasan ini di Asia Tenggara, umumnya mau bekerjasama dengan siapa saja. Tidak ada ke China, tapi juga dalam Amerika, tapi kita tahu bersama, ada persaingan ke perubatan pengaruh antara kedua negara besar tersebut di sini. Dan kemenangan pasangan dari Marcos dan Duterte ini, sedikit banyak menunjukkan, Filipina akan lebih cenderung perabat ke China, meskipun selama berdekade, mereka dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat. Saya tidak mengatakan mereka menanggalkan Amerika Serikat, tidak. Tapi ada kecenderungan. Diduga akan seperti itu. Baik. Terima kasih Prof. Yosef Jakababa, pengalaman hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Lieutenant General TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam.